Dari arena ke arena, Spot News, radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com, sinergi dengan Bali United, pertama pelumas berskala internasional, Ineos, dukung sepak bola Indonesia. Pelumas ternama berskala internasional, Ineos, pertama kalinya memberikan kontribusi bagi tim sepak bola nasional Indonesia. Bali United menjadi satu-satunya tim yang beruntung mendapatkan dukungan itu. Di Eropa, Ineos juga telah menjadi ofisial motor oil partner tim sepak bola AC Milan. Sementara di bidang olahraga otomotif, Ineos merupakan ofisial sponsor untuk Yamaha tim MotoGP, yaitu pembalap Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Di Indonesia hingga saat ini, Ineos secara konsisten memberikan dukungannya untuk tim Indonesia bidang olahraga otomotif. Seperti Honda Racing Team di ajang ISM dan Slolem. Yamaha Racing Indonesia dalam Asia Road Racing Championship. Yamaha R3 Blue Crew Cup Wildcard WSSP 600 di Mandalika sirkuit tahun ini, serta sejumlah pembalap mobil dan motor independen dalam ajang kejuaraan tingkat daerah maupun nasional. Sementara itu, Chief Executive of Fisher Bali United, Yabes Tanuri mengatakan, Bila kehadiran Ineos untuk tim sepak bola di Indonesia semakin menguatkan dukungan dan perhatian terhadap olahraga di Indonesia. Sinergitas Ineos dan Bali United memberikan kemudahan untuk para pendukungnya semeton yang memiliki mobilitas tinggi berkendara di jalan raya. Ineos sebagai salah satu pelumas oli terbaik dengan standar yang tinggi untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara. Mewakili manajemen Bali United, saya mengaturkan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Ineos yang kali ini hadir untuk mendukung Bali United di musim yang baru, kata Yabes Tanuri dalam keterangan yang diterima Tribun Bali pada selasa 28 Juni. Kehadiran Ineos untuk Bali United diharapkan mampu mendukung prestasi Bali United di AFC Cup dan Liga 1 musim ini. Impuhnya, kerjasama dengan Bali United ini juga menandai langkah Ineos Indonesia untuk lebih memasuki pasar Pulau Dewata dan juga seluruh Indonesia. Sebagai merek pelumas yang sudah dikenal dan dipercaya menjadi salah satu pelumas berkualitas di ajang balap mobil maupun motor skala internasional, seperti Bulto GP, D1 Grand Prix, Limens, dan lain sebagainya, Ineos berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan dunia otomotif dan olahraga. Melalui semangat ini, Ineos Indonesia dalam upayanya memperkenalkan pelumas dengan kualitas terbaik, juga terus memberikan dukungannya kepada pelaku otomotif dan olahraga di Indonesia. Di latari semangat itu, Ineos Indonesia dengan sangat antusias memberikan dukungan kepada tim sepak bola Bali United sebagai sponsor dalam ajang Liga 1 musim 2022-2023. Kerjasama ini ditandai dengan sikning seremoni yang dilaksanakan pada Senin 20 Juni 2022, pekan lalu di kantor pusat Bali United di Jakarta. Dengan penanda tanganan itu secara resmi dilakukan pemasangan logo Ineos pada jersey dan atribut materi promosi. Kedua belah pihak penyambut kerjasama ini dengan antusias, kami sangat senang dapat bergabung sebagai salah satu sponsor tim Bali United, yang merupakan tim juara di Liga 1 selama dua musim terakhir. Ujar Presiden Direktur PT Nippon Oil Indonesia, Tanaka Nobutoshi. Tanaka Nobutoshi berharap agar dapat lebih memperkenalkan merek pelumas Ineos kepada supporter Bali United, masyarakat Bali, serta penggemar olahraga sepak bola di seluruh Indonesia. Ineos terus berkomitmen untuk selalu berinovasi dan menjaga kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelumas terbaik di Bali dan juga seluruh wilayah di Indonesia. Ujar Tanaka Nobutoshi. Saat ini varian pelumas Ineos tersedia untuk kebutuhan kendaraan roda 4 dan roda 2, serta telah tersebar di seluruh Indonesia. Dikutip dari www.bola.com 3 bag dengan performa terbaik di grup D Piala Presiden 2022, kapten tim hingga pemain debutan asal Afrika. Pertempuran grup D Piala Presiden 2022 telah rampung beberapa hari yang lalu. RMHFC selaku tuan rumah berhasil mengunci posisi teratas di susul PSM Makassar yang menang aturan fair play dari Persi Kediri. Di antara grup lainnya, persaingan di grup ini terbilang paling adem ayem. Hanya ada 5 gol yang berhasil diciptakan dalam 6 pertandingan yang ada. 5 pertandingan berakhir dengan skor 1-0 dan 1 lainnya berakhir tanpa gol. Ada banyak faktor yang menyebabkan grup ini jadi yang paling minim gol. Selain buruknya penyelesaian akhir kedua kesebelasan, kokohnya benteng pertahanan juga disinyalir menjadi penyebabnya. Hanya Persi Kabur 1973 yang kebobolan lebih dari 1 gol. Sementara 3 tim lainnya hanya sekali memungut bola dari gawangnya dari 3 partai yang dijalani. Melihat catatan itu, Bola.com tertarik memilih 3 back terbaik di grup D Piala Presiden 2022. Siapa saja mereka berikut kami rangkum ulasannya. Yang pertama ada Johan Alvarisi dari RMFC. Posisi kapten RMFC Johan Alvarisi tak tergantikan di pertahanan klub berjuluk Singoedan ini. Pos back kiri sudah dipastikan menjadi miliknya sekalipun Andik Rendika Rama bergabung dari Madura United di awal musim ini. Tak ada yang menyaksikan kehebatannya dalam 3 laga yang telah dijalani. Tak hanya kuat dalam bertahan pemain berusia 32 tahun itu, juga seringkali menebar ancaman ke sepertiga akhir permainan lawan. Bahkan dia sesekali mampu menerobos hingga kotak penalti lawan. Barito Putra yang bakal jadi lawan di perempat final wajib memperhatikan aksinya jika ingin memberikan kejutan bagi Tuan Roma. Di urutan kedua ada Muhammad Fisabila dari Persi Kediri. Ya, Muhammad Fisabila sempat menjalani pengasingan selama setengah musim pada kompetisi tahun lalu. Pemain yang berusia 25 tahun itu sempat dipinjamkan ke PSMS Medan yang berhasil menembus fase perempat final Liga 2 2021. Setelah Giprah Ayam Kinantan julukan PSMS terhenti, dia pun kembali ke Persik. Walaupun tak langsung mengisi pos utama, pemain kelahiran bontang itu terlihat berpotensi menggeser rekan-rekannya yang lebih senior. Hal itu akhirnya terlihat jelas sepanjang Piala Presiden 2022. Berduet bersama Arthur Felik, keduanya menjadi menara tangguh yang sangat sulit ditaklukan penyerang lawan, terutama dalam duel-duel bola udara. Di posisi ketiga ada Yuran Fernandes dari PSM Makassar. PSM Makassar berhasil mendaratkan tower tangguh di pertahanan. Dengan tinggi nyaris 2 meter, tak ada yang sanggup mengalahkan Yuran Fernandes dalam duel bola-bola atas. Penampilannya di Piala Presiden 2022 juga terhitung impresif untuk pemain debutan. Dia mampu memainkan kerjasama yang apik bersama Erwin Gutawa di lini belakang klub berjuluk Juku Eja itu. Tentu butuh waktu bagi pemain asal negara Afrika, Cape Verde itu untuk benar-benar beradaptasi dengan atmosfer sepak bola tanah air. Tetapi melihat aksinya, sejauh ini PSM bisa berharap banyak kepada pemain berusia 27 tahun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.